Nah, ini kebakaran juga kembali terjadi pada Jumat malam di sebuah bengkel ban di kawasan Kenali Asam, Kota Baru Jambi. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Insiden kebakaran kembali terjadi di wilayah Kota Jambi, Jumat malam sekitar pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Insiden kali ini menghanguskan tempat usaha bengkel tampal ban yang beralamat di Jalan Sep Latur 2 RT 28, Kenali Asam, Kejamatan Kota Baru. Dalam insiden tersebut, api dengan cepat membumpung tinggi dikarenakan banyaknya ban karet, sehingga membuat banyak masyarakat sekitar berhampuran keluar rumah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Avanti, mengatakan pihaknya mendapatkan laporan bahwa terdapat salah satu bengkel ban yang terbakar dan kejadian pemilik bengkel tidak ada di lokasi. Tak membutuhkan waktu lama setelah menerima laporan tersebut, tim pemadam hanya membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk sampai ke titik lokasi kejadian. Dalam pemadaman tersebut, BAMKAR menyerahkan 5 unit mobil pemadam dengan 35 personel serta menggunakan 9.000 liter air. Mustari juga menuturkan ada pun penyebab kebakaran tersebut, adanya kapel tidak standar yang ditanam di tanah untuk dialiri arus listrik oleh pemilik bengkel dari rumah bersangkutan dan juga stop kontak kipas angin yang tidak dicabut saat pemilik meninggalkan bengkel. Mustari juga mengungkapkan timnya sempat kesulitan dalam perusahaan melakukan pemadaman dikarenakan lokasi kejadian berdekatan dengan Hotel Samudda serta adanya pipa pertamina di depan lokasi kebakaran yang bereksiko bagi petugas. Ada juga dari posmako kebakaran, adanya dengkel yang ditinggalkan oleh muniat tidak bergabut peralatan dikirim, masalahnya yang ditemukan dalam tim masakin dan konten yang kita katakan 8 menit dari makhluk yang menurunkan armada, 4 dikirim Akibat insiden tersebut, pemilik bengkel alami kerugian sekitar 20 juta rupiah Fasil Cik TV melaporkan